Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketiga kita membahas tentang Kesalahan-kesalahan etis dan kesalahan-kesalahan yang sistematis atau sistemik Nanti akan dijelaskan di awal Apa yang dimaksud dengan kesalahan sistematis itu Kemudian efek negatifnya apa Kalau kesalahan-kesalahan sistematis itu masih ada dalam halakoh Qur'aninya Materinya akan disampaikan oleh Akhuna Muhammad Rifai Waktu dan umat cukupnya saya persilahkan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Menuju pembahasan awal yaitu al-khota ul-man haji al-man haji yaitu kesalahan metode yang pertama ta'rif ta'rif ul-khota ul-man haji al-khota yaitu diduswab kebalikannya lawan katanya dari benar yukolu ahta'un yisa masalah ayjana baswab mengenya mengesampingkan kebenaran al-man haji yaitu nisbah kepada man haji itu sendiri yaitu metode bahwa manjimu atun al-asali biwalwasa'ili musulatu ilal goyad yaitu perkumpulan metode atau sarana untuk mencapai suatu tujuan dan fayakun ul-maksudu bil-khota ul-man haji ada pun yang dimaksud dengan kesalahan metode yaitu kurang tepatnya bersebaran dengan yang tepat atau tidak tepat itu juga boleh tidak tepatnya dalam mengikuti atau pemakaian metode atau sarana yang benar untuk mencapai suatu tujuan yaitu kurang tepatnya metode itu sendiri untuk mencapai tujuan tersebut yang kedua min sima til koto ilman haji ciri-ciri kesalahan sebuah metode kebanyakan tidak merasa tidak merasanya secara langsung tidak sadar ini kurang paham saya lita'ah huri zuhuri nata ijihi wa asarihi kenapa? karena hasil atau konsekuensi dari kesalahan kesalahan man haji ini munculnya atau nampaknya itu belakangan lita'ah huri karena terlambatnya atau karena apa ya saya lita'ah huri karena terlambatnya zuhuri nampak nata ijihi hasil atau konsekuensi dari kesalahan wa asarihi dan efeknya jadi efek dan konsekuensi dari koto'ah man haji ini muncul atau nampaknya itu belakangan makanya tidak terasa tidak terasa al-koto'ah man haji bukan kesalahan metode ya karena kalau kesalahan metode itu kan harusnya pakai talken tapi tidak ada talken misalkan atau harusnya ada tasme tapi tidak ada tasme koto'ah man haji ini dia itu kesalahan yang dia nimbrung nimbrung di asalip asalipnya full asalipnya tepat tapi kita melakukan koto'ah man haji koto'ah man haji dia kesalahan yang akan terus berulang nempel terus dia makanya terjemahan saya pribadi kesalahan sistematis al-koto'ah man haji adamu syu'ul bihi mubah syaratan tidak langsung disadari sejak awal terus berbeda dengan kesalahan yang sifatnya dia laman haji yang tidak sistematis kalau kesalahan yang tidak sistematis kan langsung terasa langsung terasa di awal misalkan ada santri setoran salah tidak dikasih jeda waktu untuk mengingat kan langsung terasa di awal kesalahannya tapi kalau kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas ini nanti dia tidak tidak langsung terasa tidak langsung disadari terus yang terlihat efek-efek negatifnya fowron tadi fowron sekarang juga maksudnya langsung kelihatan yang langsung nampak efek negatifnya fayu tanabahu tidak tahu fayu tanabahu maka langsung bisa diperhatikan wayu sohahu mubah syaratan dan bisa langsung segera dibenarkan kesalahan itu akan berkesinambungan kontinu istiqomah akan dilakukan berawal dari tidak sadar kalau itu salah akhirnya ya istiqomah kesalahan itu akan dia lakukan terus akan terjadi terus berulang-ulang di garis bawah tadi yang ada musyu'ur bihim mubah syaratan kemudian al-istimroriyah wal-mulazam terus yaitu akan terus terjadi apa ini sesungguhnya sarana sarana atau metode tulazim yang akan terus terjadi akan mengikat akan mengikat akan mengikat pelakunya pelaksananya pelaksananya dalam waktu yang panjang dalam satu masa tertentu waktu tertentu mu'ayyana itu tertentu tentukan sama saja dalam soibatan benar ya dalam kebenaran atau kesalahan adufu ilahada adif ilahada tambahkan tambahan adif ilahada su'ubat su'ubatun tugi'ir tugi'ir susah dan mendengar susah untuk mengubahnya sulit untuk diubah sulit untuk diubah wadhalika li istimror rukhata karena untuk melanjut karena kesalahan ini akan terus menerus dilakukan dan akan berulang dalam satu masa tertentu yang ketiga di garis bawah di antara corak atau karakter dari khotok menheji langsungnya eh masih ada satu lagi empat itu yang terakhir itu kesalahan menjadi itu meliputi efek dan efek negatif itu meliputi hasil dari hasil itu sifat dari efek negatif hasil efek negatif yang dihasilkan dari khotok manheji itu sumuliyah luas atau lengkap meliputi segala su'ubat akan berakibat pada kafatiman nyata'amalu ma'asohi bil khotok apa itu kafatiman nyata'amal yang menjalankan eh kafah itu seluruh 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 orang yang nyata'amal yang menjalankan ya kesalahan tersebut bergaul atau kerja bareng dengan so'ubil khotok pelaku kesalahan walai salil muhti'i fakot tidak hanya si yang melakukan kesalahan tapi siapapun yang belum amanah dengan dia nanti juga akan kena imbas efek negatifnya sumuliyah maksud dari sumuliyah itu seperti itu terus salisan yaitu efek efek negatif yang sistematis yang apa sistematis terhadap efek-efek negatif yang sistematis terhadap apa ketapa itu diakibatkan yang diakibatkan efek-efek negatif yang diakibatkan atas salahnya sebuah metode ini gak paham nomor 3 paragraf pertama itu kuncinya ada di liwaktin aksar efek negatif dari khotok manhaji ini akan tergambar tata masal akan tergambar pada fil ihtiyaji liwaktin aksar mesti akan butuh waktu yang lebih banyak dalam hal apa untuk mencapai tujuan atau dalam membenarkan atau meralat kesalahan itu akan menghabiskan waktu nanti kalau kesalahan-kesalahan ini tidak kita antisipasi dari awal karena kalau sudah terlanjur berjalan mesti sudah ada masalah yang timbul walaupun belum tampak dan ketika kita sadar bahwa disitu ada kesalahan untuk tasrihnya itu akan butuh waktu yang lebih panjang di paragraf yang kedua belum atau nanti akan menghantarkan pada hasil-hasil dan tujuan yang tidak tepat yang tidak tepat pengennya itu menjadi hafid mujawid atau mujawad mungkin tapi akhirnya menjadi tidak mungkin karena ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang sifatnya dia menheji sistematis parker berikutnya kuncinya ada di fakduh diantara efek yang akan ditimbulkan dari khotok menheji ini adalah hilangnya kepercayaan aw ija dunau in minan nufur atau akan timbul satu macam keterasingan aw hajis atau akan timbul satu tembok penghalang sekat yang akan menghalangi dari kesempurnaan istifadah istifadah itu belajar mengambil faidah mendulang hikmah istifadah atau belajar terus itu pembahasan kedua atau luman haji yaitu sotan bin alaqatil qurani yaitu kesalahan yang sistematis lebih kesalahan yang sistematis dan lebih khusus di dalam halawah qurani ilaiqa'i 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 yaitu kami ilaiqa'i kepada kamu aku persembahkan padamu wahi saudaraku para pengajar sebagian dari kesalahan kesalahan manhaj yang khusus di dalam halakoh tafidul qurani walati qodayak qofiha badal mu'alimin an wairiqas din yaitu yang terjadi yaitu terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh sebagian pengajar atau guru yang tidak disengaja terus wakot tasdiru bisurati lasyuri ya gak tau wakot tasdiru minhum tasdiru minhum bisurati lasyuri ya yaitu duduk terkadang kesalahan ini tasdiru bersumber minhum dari mereka bisuratinlah syuryah tapi tanpa mereka sadari wal mu'akidu annaha tu' tu' asir salaban ala syiru ala syiru la khalaqat al-qur'aniyah wa ala syirat bacanya wa ala syirat intahkikul ahdafil man syudatu minha menegaskan anna ya menegaskan bahwa bahwasannya efek negatif yang terjadi dalam perjalanan halakoh qur'aniyah itu tepat tahki kun tepat ya tahak kuki tahak kuki syiratan cepat dan tepat untuk mencapai suatu tujuan alman syudah alman syudah ditetapkan yang ditetapkan di dalamnya mas kurang yang pasti ditegaskan bahwa akhtak man hajiyah ini akan memberikan efek negatif pada apa ala syiril halko al-qur'aniyah pada perjalanan halakoh qur'aniyah wa ala dan juga akan memberikan efek negatif pada surati tahak kukil ahdaf alman syudah minha cepatnya atau cepat terwujudnya tujuan-tujuan atau misi-misi yang sudah ditetapkan dari halakoh qur'aniyah targetnya dua tahun tapi karena banyak akhtak man hajiyah bisa jadi nanti dalam dua tahun target tidak tercapai terus wa anahatukolilu minfa ili fa iliyati talibu bil isti isti'abu wal musyariqah dan gak paham ya dari tadi gak paham wa anahatukolilu minfa iliyati talib bil isti'ab wal musyariqah akhtak man hajiyah ini juga dipastikan akan mengurangi fa iliyati talib keaktifan murid atau keaktifan siswa santri bil isti'ab wal musyariqah dalam pemahaman dia wal musyariqah dan ini apa namanya perserikatan dia maksudnya dalam keterbukaan dia untuk gabung dengan temen-temennya sosialnya dan lain sebagainya memungkinkan kita untuk membebaskan atau membebaskan alihah itu kesalahan mutliqah alihah itu memberikan nama lain secara mutlak terhadap akhtak man hajiyah musamma dengan nama atau kita beri nama mawani mawani ul istifadah yaitu menghalangi penghalang ini penghalang faedah penghalang-penghalang belajar penghalang-penghalang belajar atau penghalang awam ilu tasbid apa awam ilu tasbid menghalangi faktor penghambat awam ilu tasbid faktor penghambat dalam halakoh quran-quran kesalahan yang pertama kesalahan yang pertama itu bakwa ul hajih an bakwa ul hajih an nafsi baina mu'alim wa tola wa tola wa tola wa tola inna wujudah nau'in minta terjemahkan dulu apa bakwa ul hajih an nafsi adanya sekat diri antara guru dan murid inna wujudah nau'in min hadri minal hadri minal hadri minal hadri awil hajih an nafsi baina man yalta qawna li awala marroh adanya sekat atau macam-macam adanya nau'in atau macam sekat atau kejaiman diri sendiri menjaim hadri hadri itu waspada atau sikap berhati-hati sendiri antara baina man yaitu ketika bertemu pertama kali kalmu'alim wa tola yaitu contoh seperti guru dan murid masalah contoh ya contoh tadi itu apa ya bertemunya pertama kali seorang guru terhadap murid ya biasanya pertemuan perdana biasanya ya banyak yang jaim amrut tabi'i jubilat nufus ya alaihi ya contoh ya apa ya sifat kayak gini tuh dicitakan ya dari sananya gitu emang diri sendiri tabiatnya udah kayak gitu dari Allah mencitakan tabiat manusia baru bertemu pertama kali tuh biasanya ya jaim terus kayak gak mau ngomong atau kurang kuper aja kurang apa pergaulan sama yang baru pertama kali ketemu walakin na istimroru hajjal hajjiz wabakoi akan tetapi melanjutkan melanjutkan hajjal hajiz wabakoi apa iya apa artinya akan tetapi terus menerus akan tetapi terus menerus sekat itu dan adanya sekat-sekat itu dan tetap adanya sekat ini atau bertambah tebalnya sekat ini syai'an fasyai'an sedikit demi sedikit adalah diantara yang dapat menutup atau menghalangi pandangan yang benar terhadap banyak hal adalah sesuatu yang mayam bagi jitina buhu sesuatu yang seyogianya dijauhi karena yang demikian ini adalah yang dengan sendirinya atau dia dia sendiri ini adalah sebuah kesalahan adanya penghalang sendiri adalah sebuah kesan apalagi dipertahankan terus dan seharusnya di sini Anufar Riko membedakan pertemuan sesaat dan diantara pertemuan yang terus menerus atau yang berulang dan dalam pertemuan yang singkat ini kurang perhatiannya banyak dari kita kurang perhatian untuk menghilangkan sekat itu sendiri itu sekat di diri sendiri dan diantaranya dalam pertemuan yang terus menerus lifat ratu yang terus menerus contoh seperti bertemunya seorang guru dengan murid-muridnya di dalam malakoh labuddha min ihtimami bimah wihadal hajjiz dan seharus labuddha tidak labuddha itu tidak harus 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 min al ihtimami ikhtimam enggak tahu harus ada perhatian untuk menghapus sekat ini kalau pertemuannya itu pertemuan yang santai singkat atau hanya sesaat tidak perlu terlalu diperhatikan kalau ada sekat tidak apa-apa pertemuannya cuma sekali atau dua kali tapi kalau pertemuannya itu mustamir mutakarir dalam waktu yang panjang harus diperhatikan jangan sampai ada sekat jangan sampai ada kalau bahasa ilmu psikologisnya itu al-hajjiz al-nafsi itu hambatan psikologis jadi memang betul-betul antara guru dan murid itu tidak ada sekatnya terus apa ini apa ini akanya min akiti hawa fizil istifadati fihi istifadati fihi an yuhibba walibul muallim dan sesungguhnya min akal akidia diantara diantara motivasi untuk belajar yang paling kuat yang paling kuat untuk seorang tolip motivasi yang kuat di dalamnya yuhibut yuhibbat tolipul muallim agar seorang santri itu bisa mencintai seorang gurunya sesungguhnya sebagai seorang guru kita masuk ke dalam hatinya apabila yang demikian ini sudah sempurna maka murid atau santri akan menjadi dia akan meniti jalan atau bimbingan sebagaimana yang dijalankan oleh muallimnya muallimnya jaga jarak ada sekat nanti ya tolipnya juga akan seperti itu seperti itu yaitu dapat memelihara memelihara agama mereka dan ilmu mereka ada tuh kebiasaan melihara kebiasaan mereka ini sampai yang bikini gak tau susah dalam hal agama dalam hal ilmu kebiasaan harian ibadah gerak-gerik diam etika itu itu nanti murid akan manut akan mencontoh gurunya kurang lebih begitu yang saya fahami dan sebagian muallim itu lalain terkadang ahyanan terkadang terkadang lalain untuk menghilangkan sekat itu sendiri diantara dirinya dan muridnya ketika ketika mereka ketika indaduhulihi masuk ketika bersama mereka dan dapat dilihat yang bedau pertama yang dapat pusing wasterahunya bedau mubah syaratan fitah dari siwat tahfiz pertama kamu melihat muallim akan memulai secara langsung untuk belajar atau untuk tahfiz padahal belum kenalan belum gak ada istilahnya apa namanya pemanasan pencairan suasana langsung tak terus langsung langsung tahfiz setidaknya minimal kan ada kenalan dulu atau mungkin diperiksa dulu siapa yang belum hadir kan gitu ada pencairan suasana dulu dimana yang seperti ini nanti akibatnya atau konsekuensinya akan ada semacam kewaspadaan atau kehati-hatian antara dirinya dengan para santrinya minjihatin dari satu sisi dan diantara para murid itu sendiri dari sisi yang lain santrinya diantara dalam halakak kurangnya setiap hari nanti santri akan merasa ketika akan halakak itu awanya udah gak nyaman karena ini ketemu dengan ustad yang ustad itu dia seakan-akan ada tembok menjulang tinggi antara dia dengan para santrinya terus antun sudah baca sampai mana sampai akhir sampai akhir ini gak paham ya lanjut yang antun bahami dari mana sedikit aja paham ini saya ini belum cepat ngerti yang pertama ini intinya apa kalau gitu yang pertama ini permasalahannya apa efek negatifnya apa solusinya bagaimana kan ada semua disini ada semua disini kesalahannya itu penjelasannya gimana efek negatifnya apa solusinya bagaimana itu ada semua solusinya yang pertama yang pertama rauh sunnatu ta'rifu bainahu bainahu bita'rifi aleas maihim wa mustawayatihim adhiro apa ya siyati wa ahwalihim yaitu melakukan suatu sunnah itu sunnatu ta'rif sunnatu ta'rif yaitu memperkenalkan diri diantara dirinya dan murid-murid saling berkenalan dengan memperkenalkan manama mereka atau kenalan terhadap mereka kelas mereka sekolah mereka dan akhwal ini kondisi mereka yaitu dalam segi pengalaman di hidup mereka dalam perkara antara akhirat dan dunia dalam banyak hal dari masa ke masa dari masa ke masa dulu kamu SD nya berapa dulu pas SD punya gak gepitan cewek misalnya wafidha likayakul ibn jamaah rahimahullah yang bagi ay yaitu sejoganya alamualim untuk guru aniasca'limah asma'ahum yaitu seorang apa ya guru sejoganya memperkenalkan nama mereka mencari tahu mencari tahu nama mereka di putnut itu dan inna ma'rif fata asma'at tulabu tusya'idul mu'alim fidabitul halakotu awalan yaitu ketika kita mengetahui nama mereka itu membantu kita untuk mengontrol halakot pertama kali begini fata'alibu alladhi yah 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 hasu annal mu'alima ya'rifuhu wa ya'rifuhu ismuhu yurokibu sulukahu aksharu min goyrihi dan seorang tulib yang mengetahui dan seorang guru mengetahui murid itu atau mengetahui namanya yurokibu mendekat mengawasi gerak-gerik mereka atau selainnya kamatusya'idul mu'alim fi tukoyimu suluku watahsilu kul 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 tulibun bimujar wadhin nadhuri ila qa'imatul asma'i seperti membantu seorang guru fi tukoyimu meluruskan kelakuan mereka watahsilu kuletol ibu tahsilu gak tau tahsil tahsilu apa tahsil memeriksa memeriksa semua memeriksa memeriksa keadaan semua santri bimujar rodin nadhuri dengan penglihatan hanya dengan melihat pada hanya melihat pada nama mereka adif ila dalika anna turdi 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 hasisi at-tulabu watusya'iruhum bil ahmiyah tidak tahu masuk juga tambahkan dalam faidah dari kita tahu nama-nama santri itu adalah apa santri akan merasa apa rido dan mereka akan merasa penting karena ustadznya hafal namanya musrib halakoh tapi gak hafal nama anggota halakohnya jadi solusinya diantara alternatif solusinya ditawarkan untuk menghilangkan sekat antara guru dan murid adalah tentunya kalau yang pertama disi antori kiilko issalam artinya ada ada pembukaan dulu ada salam dulu di awal ada ta'aruf dulu kenalan kemudian kita memeriksa tahu bagaimana kondisi apa anggota halakoh dulu sekolahnya dimana dulu dia ringkeng berapa dan seputar yang itu itulah yang penting jangan hanya nanya punya kakak perempuan apa enggak tapi kan saya udah beristri masa saya masih dicurigai kalau nanya santri saya punya kakak perempuan apa enggak ya tetap dicurigai barangkali mau mas maksudnya maksud yang kedua nanti kalau ada pertanyaan yang apa di kalimat-kalimat yang belum diterjemahkan nanti tanya sama Arifah pembahasan kedua isyatun jawin tawathir 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 filhalakoh kesalahan jawin yang terus menerus jawin enggak tahu kesalahan yang kedua isyaah itu apa isyaah kesalahan bukan menyebarkan menyebarkan atau menciptakan jauhin bahasa letterless jauhin cuaca atau atmosfer kalau enggak ya terjemahkan saja dengan suasana atawathir itu tegang menciptakan suasana yang tegang dalam halakoh pernah pernah enggak antung mengalami halakoh tapi dari sejak awal sudah di setel kencang di setel tegang dari awal antung itu gimana sih banyak waktu kosong tapi pada enggak tahfit saya udah nunggu setoran tapi pada enggak setoran pernah enggak ada enggak orang set yang gitu enggak pernah ya tenang kalau pernah bilang aja deh terus ada pun yang dimaksud dengan tautir yaitu tegas dan keras bentar bentar bukan tegas ya kalau tegas itu lain al-qaswah itu kaku syiddah itu keras atos beda dengan tegas kalau tegas malah baik kalau kaku itu kan tidak dan sebagian perkara dua itu terkadang dilakukan sebagian mu'alim dengan maksud untuk menertibutkan halakoh contoh contoh itu untuk melahirkan hibah perasaan hibah perasaan hibah apa hibah enggak tahu wibawa wibawa atau merasa apa rasa hormat finufusit tulab 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 itu dalam diri seorang santri wamin madho hirihah del khotok ada pun yang terlihat dalam kesalahan ini yaitu ubu silwajahi muka yang apa ya cemberut kilatul hadis sedikitnya ngomong attawabihu bila alfadhi nabiha yaitu jeleknya mencelah mencelah dengan lafat nabiha kotor kotor kata-kata kotor fasyal gobi gobi ini goblok kan kalau dalam bahasa araban contohnya fasyl gagal kamu itu jadi penghafal kurang fasyl atau gobi gobi dudul masa sehari semalam setoran satu lembar aja gak bisa dudul kalau bahasa jawa dudul gundeng pucat kalau bahasa sulawesi mesti ada ada bahasa kotornya sendiri apalagi orang jawa orang selawesi ngomong biasa kedengarannya kotor semua udh tidur wah khusus wah khusus wan indasimai ijabatihi aw imtihani khifdihi wamurwajaatihi dan mobil khusus ketika mendengar jawabannya atau ketika ujian tahfid atau dalam rojiannya Adorable Fauri apa ini contoh Fauri apa namanya memukul memukul Fauri Fauri itu terlalu cepat untuk mengukul Sandri mengukul muridnya terlalu cepat? baik mengukulnya itu pakai tongkat pakai kayu apa namanya ngaji-ngaji pada maghrib dulu zaman saya kecil tetap yang namanya Kiyai atau Ustadz itu yang bawa duting tahu duting kan? rotan rotan panjang itu terus dan semuanya itu tidak layak tidak layak untuk terdapat di dalam diri seorang guru umumnya dan lebih khusus itu secara umum seperti itu tadi diatas ngajar dalam kondisi jemberut wajahnya wajahnya serapenak tenan Sandri itu nyawang wajahnya Ustadz langsung hilang hapalannya hahaha hahaha atau itu tadi ya dikit sekali ngomongnya dihalako atau kalau ada salah langsung keluar kata-kata kotor ada salah langsung dikeplak misalkan misalkan itu tidak layak untuk ada pada diri seorang mu'alim secara umum fadlan apalagi an mu'alimin qur'ani wa hamilihi pengajar alquran dan orang yang hafal atau membawa amanah alquran tidak boleh lanjut sudah 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 tidak apa-apa ditutup saja biar saya lanjutkan mungkin ini dari saya kalau kurang jelasnya mohon maaf soalnya artinya susah tidak tahu bahwa saya harap sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai dingin tangannya sampai dingin tangannya tidak apa-apa ya Rifai ya tidak usah merasa minder atau bagaimana saya sendiri baca ini butuh sampai tiga kali biar karena memang banyak kosa kata dan susunan kalimatnya yang agak sulit makanya dari kemarin saya ingatkan untuk banyak baca baca yang pertama itu untuk mencari kosa kata yang kita tidak tahu baca yang kedua untuk kita memahami teks baca yang ketiga untuk siap-siap bagaimana trik dan cara kita memahamkan orang lain teman-teman terhadap apa yang sudah kita pahami begitu ya kecuali antum bisa sekali baca langsung cari mufrodatnya langsung paham dan langsung bisa nanti berarti saya jelasinnya kayak gini nanti saya jelasinnya kayak gini gak apa-apa baca sekali aja gak apa-apa kalau bisa begitu ya makanya agak belakang-belakang ini ada yang jatahnya banyak enam lembar tujuh lembar satu bab karena waktunya kan lebih panjang daripada yang awal-awal yang awal-awal kan dua setengah lembar ada yang tiga lembar karena waktunya lebih panjang makanya kita kasih beberapa ada yang banyak sampai satu bab ada yang tujuh lembar dan lain sebagainya waktunya 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 metode seperti ini meskipun apa yang diinginkan oleh si mu'alim itu terwujud waktunya kokot meskipun terwujud lahu bagi mu'alim mayuridu apa yang dia inginkan lhohirun secara lhohir indikator indikator apa indikator yang menunjukkan lemahnya keperibadian mu'alim pengennya sih santrinya menganggap dia berwibawa pengennya sih santrinya itu hormat sama dia ya secara lhohir menghormat secara lhohir memang menganggap ustad itu wibawa tapi hakikatnya apakah santri itu menganggap dia wibawa tidak karena pada hakikatnya mereka takut bukan wibawa yang dipandang oleh santrin terkadang juga dilakukan karena ada satu faktor yang si mu'alim ini merasa dia kurang si mu'alim berusaha untuk mengganti kekurangan ini dengan mengikuti menjalankan metode-metode yang menyelisihi metodenya penghulunya para mu'alim Rasulullah SAW dimana Rasulullah adalah manusia yang paling santun dan paling penyayang sebagaimana pula metode kaku ini atau menciptakan suasana yang tegang dalam halaku akan mengakibatkan pada efek-efek negatif yang berbahaya apa saja wa mintil kalsalabiyat fiqdanul mawaddah bainal mu'alim wa tulabihi hilangnya rasa cinta rasa sayang antara mu'alim dengan tulabnya dengan siswanya wa hiya min aqidi hawa fizil istifadah padahal tumbuhnya rasa cinta antara seorang mu'alim dengan tulab itu adalah diantara faktor atau motivasi belajar yang paling kuat gitu antum masuk pelajarannya ustad tertentu yang ustad itu emang deket dia apa namanya open sama antum ustad itu supel sama antum ustad itu peduli sama antum penjelasannya juga enak itu kan mesti ketika mau masuk pelajaran itu udah antusias dulu kan udah seneng beda dengan ustad yang aduh kalau bisa lebih milih sakit daripada masuk kelas iya kan iya mesti gitu itu atau ketika mau diubah halakohnya itu merasa aduh kalau bisa gak usah diganti aja lah ustad halakohnya biar sama ustad anu aja enak kok sama ustad anu itu enak dalam arti yang sebenarnya ya bukan enak dalam arti ya ustad jarang masuk terus merasa seneng beda lagi itu udah boleh santri maka kamu akan melihat santri itu menghafal karena takut bukan karena suka rela bukan karena suka rela membacanya ya karena takut bukan karena semangat diantara efek negatifnya yang pertama tadi yang pertama yang kedua ketelitian atau kelancaran hafalan itu akan menjadi lemah akan banyak gagap dan salah keliru dalam hafalan yang demikian ini sebagai hasil dari kurangnya fokus fokus kurang fokus dan tersibukan dengan mengawasi ustadnya dan takut kepada ustadnya wa'aidan juga diantara efek negatifnya adalah anisyanus shari'lil maklumah awfikda nuha mubah syaratan ba'da adaiha cepet lupa terhadap maklumat yang disampaikan atau hilangnya maklumah itu secara langsung setelah dipelajari jangan-jangan masuk ahlakat kurangnya ini karena takut sama saya hasil kemarin evaluasi pasal yang merah semua tiga orang jangan-jangan gak suka rela karena santri menghapalnya bukan karena seneng atau suka rela kesalahan ini juga kadang akan mengakibatkan pada terasingnya santri baik secara sadar atau tidak dalam halakot qur'aniyah wa min ajwa'il masajid wa'amah kini tolabil ilmi atau nufur itu juga bisa diartikan selain terasing juga melarikan diri atau menjauhi menjauhi halakot qur'aniyah menjauhi masjid menjauhi tempat-tempat tolabul ilmi wa'amah syarat ilahil ayah al-karimah yang disyaratkan dalam ayat al-qur'an fa'bima rahmatin min allahi lintalahum walau kunta faddan ghalid al-qalbi langfaddu min hawlik halimran 159 wali ilah jihad al-qalbi solusi untuk kesalahan ini adalah yaqfil mu'alim ta'ammuluhu fi sirotin fi sirotin nabi sallallahu alaihi wassalam alladhikana layuro illa mutabassiman cukuplah seorang mu'alim perenungkan sirah rasulullah dimana rasulullah tidak pernah dilihat kecuali dalam kondisi tersenyum sumringah waladhi kualali aisyah beliau bersabda kepada bunda aisyah radiyallahu anha ya aisyah innallaha rafiqun yuhib rifqa sesungguhnya Allah adalah maha penyayang maha pengasih mencintai kasih sayang atau kelembutan wa yu'ti'ala rifqi ma la yu'ti'ala ulfi dia memberikan pada kelembutan atau kasih sayang sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan atau kekakuan wa ma la yu'ti'ala ma siyuhu dan memberikan pada kelembutan atau kasih sayang itu tadi sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya wa khafahu aytan ayya stash'i'ro anna ha ulai tulab cukup juga sebagai solusi hendaknya seorang mu'alim itu ya stash'ir menghadirkan perasaan dalam dirinya anna ha ulai tulab bahwa santri-santri itu innama hum baina yatehi mereka itu di sekelilingnya di hadapannya dalam asuhan dia bimang zilati abnaihi sebagaimana anak-anaknya sendiri fayam bagi ayyu'amilahum bima yuhibbu ayyu'amala abna'ubihi seyukiyahnya dia bermu'amalah dengan mereka dengan satu bentuk mu'amalah yang dia seneng kalau anak-anaknya juga dimu'amalahi sebagaimana mu'amalah dia dengan para santrinya faham maksudnya ya gitu kalau santri-santri itu kita anggap sebagai anak kan perlakuan kita nanti seperti memperlakukan anak tidak hanya sekedar apa namanya orang lain yang sedang belajar dengan kita tapi betul-betul kita sayangi kita mu'amalahi sebagaimana bermu'amalah dengan dengan anak hanya saja bedanya kalau anak kan tidak ada DO kalau santri ya kadang ada DO maksud anak di DO kan enggak santri pun santri pun walaupun di DO kan bukan terus hubungan antara dia dengan santri itu putuskan enggak ya tetap dia menjadi santri kita tetap menjadi murid kita cuma ya perjalanan sebagai seorang murid dan guru untuk sementara di sini ya sampai bulan ini tahun ini kan gitu ada pun setelah ini kok masih mau belajar tetap ada hubungan guru dan murid kan begitu itu ada pun terkait dengan penggunaan hukuman pukulan dalam halakoh ini boleh kata kitab ini boleh ya nanti kalau kita mau praktekkan tapi nanti ada rambu-rambu yang harus diperhatikan itu fahyau ku batun ko siatun ini adalah hukuman keras kode kororo hal islamu umuman yang sudah ditetapkan oleh islam secara umum dimna wasaili takdib al masru'ah masuk atau include dalam sarana-sarana takdib takdib itu ya pengajaran etika al masru'ah yang disyariatkan walakin bisyurutin wa duwabita muhimmatin akan tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan rambu-rambu penting yang harus dipatuhi tu'ad di ilal ghardil maksud dimana kalau syarat dan duwabitnya terpenuhi insyaallah akan menghantarkan atau mengakibatkan pada tujuan yang diinginkan atau dimaksud dunamu tu'afatin ghairi mahmudatin tanpa justru menimbulkan efek-efek yang tidak terpuji fa'inna mangkana marbahu bil'usfi wal kohri minal muta'alimina sato pihil kohru karena sesungguhnya orang yang marbahu dibesarkan atau dirawat bil'usfi dengan pelecehan wal kohri dan penindasan artinya dibesarkan dengan kekerasan ya minal muta'alimina dari kalangan santri atau murid sato pihil kohru dia akan menjadi kasar seterusnya itu saya kurang paham intinya ya itu tadi insyaallah sudah terwakili dengan yang di depan itu tadi makanya makanya nanti ada rambu-rambunya kita tidak boleh terbiasa membiasakan hukuman dengan pukulan kamu bawa hp dalamnya ada musiknya istihzak istihzak kamu mau hubungannya dengan istihzak maksudnya apa tadi diantara rambu-rambu yang terpenting dan syarat-syaratnya adalah satu setelah atau hukuman pukul ini dilakukan setelah mengerahkan atau menggunakan seluruh sarana-sarana targib targib itu ya motivasi targib itu metode menyadarkan dengan cara iming-iming yang positif itu targib sumawasa ini targib setelah diiming-iming dengan yang positif kemudian diancam sudah diiming-iming dengan efek positif sudah diancam bika fatil umuril maknawi dengan seluruh perkara-perkara yang maknawi kamu itu kalau mau sadar kalau mau menambah jam tafid antuk tidak keluar komplek berhenti baca novel berhenti jagungan sampai malam ngobrol ngelolong ngidul gak jelas sampai jam 11 tengah 12 insyaallah nanti pencapaian tafid antum akan meningkat ujian-ujian juga akan lebih cepat daripada sebelumnya itu contoh dari targib coba bayangkan kalau antum segera selesai tafidnya kan orang tua antum juga akan lebih cepat ridho nya sama antum kan antum tahu kalau ridho Allah ada pada ridho orang tua nah itu contoh dari targib kalau tarhib tarhib itu ngancem apa namanya menyadarkan melalui metode cara apa namanya menakut-nakuti kamu ini udah semester 3 loh kamu masih kurang berapa jus ini kalau gak selesai nanti gimana orang-orang dirumah itu tahu nyantung disini tafid maksud nanti pas wisuda malah dipanggil namanya setorannya cuma 27 juta apa itu gak malu nanti itu tarhib itu contoh dari contoh aja jangan dimasukkan hati ya jangan dimasukkan hati nah itu ujian nunggu ujian sebulan dua bulan itu apa temen-temen antum kamu satu satu antum apa gak mana sama antum orang tua antum apa gak pernah nanya saya aja yang bukan orang tua antum aja rizik kok antum misalkan gitu contoh aja contoh gak usah dimasukkan hati contoh aja contoh tapi kalau antum ngerasa ya gak apa-apa bagus hahaha 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 jadi jangan jangan langsung mukul kecuali setelah targib dan tarhib dipakai itu ya alhamdulillah kalau disini kita gak pernah pakai metode mukul ya pernah alhamdulillah roleh yang selawih hahaha hahaha yang kedua waantakuna minal mu'alim nafsih harus dilakukan oleh si mu'alim sendiri layakiludhalika ilahadimina tulab tidak diwakilkan kepada salah satu sandri mau mukul dengan mau menghukum dengan pukulan tapi diwakilkan kepada sandri wah alladzi alladzina dimana para sandri itu tajri bainahumul hamiyah wal munazah diantara mereka itu tajri berlaku atau ada diantara mereka alhamiyah alhamiyah itu apa fanatisme wal munazah dan perselisihan rawan rawan nanti kalau diwakilkan kepada santri nanti kalau mau menghukum dengan pukulan ya lakukan sendiri jangan diwakilkan tapi saya khawatir kalau santri nanti saya benci sama saya kok ustad ya udah gak usah dipukul suruh rolling aja sebenarnya hukuman sekeras dan seberat apapun itu tergantung bagaimana metode kita menyampaikan hukuman itu dan bagaimana sikap kita setelah hukuman itu kita berikan walaupun hukuman cuma lima kali push up tapi setelah lima kali push up itu kemudian kita gak pernah tegur sama sama sekali dengan santri itu karena mungkin kita berpandang ah santri ini udah gak bisa diubah ini anak ini udah kayaknya dari sana emang dia modelnya kayak gini ini udah mentok ini udah kayaknya udah gak bisa loh kalau emang udah mentok gak bisa keluarkan aja daripada nambah dosa nambah dosa buat dia dan nambah dosa buat kita yang gitu kan ya gitu kalau emang nanti antum punya santri punya anak didik yang emang udah mentok seluruh cara udah dilakukan motivasi udah dikasih hukuman sudah dipermalukan sudah disadarkan ya sudah tapi masih seperti itu ya daripada nambah dosa dia nambah dosa dia dan dosa kita ya mending biar dia nyari ustad lain yang lebih bisa dia patuhi supaya dia juga bisa lebih cepat untuk menjadi baik kan gitu kama yang bagi antaku na'ala kodriddambi sebagaimana seyugiyahnya hukuman 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 ini disesuaikan dengan kader dosanya kader dosanya kesalahannya nggak seberapa parah tapi mukulnya sampai mimisan nggak boleh area kepala ya kalau mukulnya bahkan ada yang mengatakan bahwa hukuman jewer itu sebenarnya juga tidak boleh hukuman jewer itu sebenarnya juga tidak boleh tapi kalau anak saya sendiri nggak belok nah kalau tak jewer kan tadi perintahnya kan perlakuan seperti anak sendiri kan kalau kadang ada yang tak jewer ya emang karena tak perlakuan sebagaimana anak saya wala taziru an salasin tidak boleh lebih dari tiga kali bihalin minal akhwal dalam kondisi dan situasi seperti apapun maksimal tiga kali yakulu ibnu khultun rahimahullah ibnu khultun mengatakan layam bagi li muadib tidak seyugiyahnya bagi para muadib atau bagi pendidik anak-anak ayyazid hafidur bihim untuk lebih banyak ketika memukul mereka idah ta'jaw ilaihi jika mereka butuh untuk memberikan hukuman pukulan ala salasati aswatin lebih dari tiga kali terus yang kelima wal muhimmu ketemu wal muhimmu bawahnya itu bawahnya perkataan ketemu gak wal muhim wal muhim antakuna muwajahatan liman tu'as sirufihi hendaknya hukuman pukulan ini diberikan atau diarahkan liman bagi santri tu'as sirufihi yang dia kemungkinan besar akan berubah atau memberikan efek pada dia ketika dia kita berikan hukuman pukul kalau kita tahu santri itu mau kita pukuli kita hajar gak akan berubah gak usah jangan dikasih hukuman pukulan loh tapi kan nanti akhirnya gak adil gak sama usah yang penting dijelaskan dan disampaikan kepada santri biar perasaan tidak adil itu tidak menjadi wabah karena memang beda santri itu kadang hukuman dan perlakuan kita juga berbeda ada santri yang modelnya dipermalukan sekali itu udah langsung tobat ada ada model santri yang dia disentuh dengan air dengan hadis langsung nangis kemudian berubah ada tapi ada juga santri modelnya kalau gak dikaplok gak mau berubah ya gak apa-apa kaplok yang penting rambut-rambutnya dan syarat-syaratnya dipenuhi wah ini nanti kalau kita upload terus dipotong saya dipanggil sama Kak Seto nanti terus waakhiron alal mu'alim ayyu'arrifattolib lima za'u kiba ndaknya mu'alim pemberitahu santrinya kenapa dia di hukum jangan sampai santri itu gak sadar kenapa dia di hukum gitu ya kalau kadang yang kita praktekkan kan tiba-tiba disuruh push up atau disuruh rolling setelah itu kita tanya sadar gak salahnya apa kita kasih tau salahnya biar tidak merasa didolimi wah ini saya ini gak salah apa-apa kok saya disuruh push up saya disuruh ini apalagi dipukulkan hey emang gue ngapain kok lu pukul gitu kan wal aham baris yang kedua yang paling penting ayar jial mu'alim ila awliya'i umuri tulab hendaknya merujuk konsultasi berdiskusi disepakati dikomunikasikan ila awliya'i umuri tulab dengan para wali santri dalam penggunaan hukuman ini dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya karena diantara para wali itu mesti ada yang sama sekali tidak suka menggunakan metode ini metode dipukul dan itu berarti ada berapa antwabit dan syaratnya ada tujuh antakuna bagdastinfat itu dan seterusnya antakuna minal mu'alim nafsih tidak boleh lebih dari tiga kali sesuai dengan kesalahannya hanya diberikan kepada santri yang kemungkinan besar ngefek ketika diberi hukuman pukul diberi tahu kesalahannya dikonsultasikan dan disepakati dikomunikasikan dengan wali santri enak itu lembaga-lembaga pendidikan pesantren zaman dulu yang namanya anak sudah ditempoke sudah dipasrakan ke pesantren ya pesantren yang menentukan bagaimana pola didik dan bagaimana supaya anak ini menjadi baik kalau dulu kan di sekolahan dipukul atau disentil sama gurunya di rumah lapor sama bapak ditambah lagi kan iya ditambah lagi kamu itu emang bandel sih makanya mau ditambah lagi sekarang kan enggak anak-anak sekarang kan enggak pukul disentil rumah laporan orang tua laporan ke polisi Al-Khattah Asalif sampai tiga ya Rifai ya jatahantum ya yang ketiga ini kebalikan dari yang kedua Al-Ifrod Fil-Imbisat ekstrim dalam Imbisat Imbisat itu santai kemudian terlalu ini lost kalau yang kedua tadi kan tegang kalau yang ketiga ini terlalu 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 lost mau santrinya itu dalam hal aku di cekikik-cekikik sendiri ada yang stand up dibiarin aja ini adalah gambaran atau bentuk kesalahan yang berlawanan atau sebaliknya dari kesalahan yang sebelumnya dan yang dilakukan oleh sebagian pengajar menghilangkan beban antara dia dengan santri diantara bentuk-bentuk yang paling nampak dari apa namanya kesalahan ini terlalu ekstrim yang berlebihan dalam itu tadi legowo as-samahu bid da'abah as-sahifah bayinatulab memperkenankan atau mengizinkan da'abah itu humor guyon as-sahifah saya buka tadi as-sahifah itu konyol humor atau guyon yang terlalu berlebihan diantara santri ketika hal aku ada santri saling humor itu tadi ada yang stand up itu kan atau mempermalukan menghinakan istihzak ya melecehkan salah satu dari hadirin dan peserta halako awis samahu bitanawulil atimah wal mashrubat dahilal halako atau memperbolehkan makan dan minum dalam halako tidak apa-apa kalau memang belum sarapan nanti ketika halako boleh sambil makan bawa nasi bawa kerupuk bawa sayur kalau memang betul-betul karena waktunya sempit atau masakan itu terlambat oke lah tapi kalau tidak ada sebab dan alasan apapun jangan boleh makan boleh minum kalau memang betul-betul ngantuk untuk mengusir ngantuk tidak apa-apa yang penting tetap menjaga adab oke lah tapi kalau di luar itu nanti ada yang bawa ciki sarenteng ada yang bawa kita lah yang gude itu dimakan bareng-bareng pas halako aw bi mudkul ilkah apa mudkul ilkah ngunyah permen karet aw bil mizah bil aidi amam al muallim sendau gurau guyon bercanda dengan tangan menggunakan tangan di depan muallim sedangkan muallimnya itu anteng diam aw adamul iktiras atau tidak peduli biwadu iyati julu situlib dengan posisi duduknya santri mau ada yang nyinkrang mau ada yang bawa kursi duduk di atas meja biarin aja wainal asara salabiyah efek-efek negatif al-muntarat tabah yang diakibatkan ala hadal ifrat dari tingkah ekstrim ini adalah film muamalah ma'al tolib dalam muamalah dengan santri latakillu khutu rotun an asari uslu bilqas wah wasyiddah tidak kurang bahayanya kurang lebih sama berarti dengan efek dari kesalahan yang sebelumnya kaku dan keras wa minha diantaranya du'fu hai batil muallim lemahnya kewibawaan muallim wahtiramuhu fina dhuritullabihi dan rasa hormat rasa penghormatan kepadanya dalam pandangan santrinya wan'ika suhad al-asar salaban refleksi efek ini secara negatif di nafsi tolib dalam diri santri ala hadimami bilqor'anil karim wahir sihi alihi dan eh atas perhatian dia dan keragusan atau kesungguhan semangat dia terhadap Al-Quran wazalika yang demikian itu lima ya rohu mintahawunil muallim wakillatik tirosihi demikian itu tumbuh perhatian dan semangat santri terhadap Al-Quran itu akan berkurang kenapa karena santri melihat bahwa muallimnya mintahawunil muallim muallimnya itu meremehkan menggampangkan wakillatik tirosihi dan sedikit kepeduliannya nah gak apa-apa lah saya habis setoran terus ngobrol gak ditegur kok sama ustad gak apa-apa lah saya tidur lah gak ditegur kok sama ustad terkadang santri mendapatkan atau memperoleh sifat-sifat yang tercela ini minallah mubalah berupa la mubalah tidak peduli masa buduk ausu'il adab atau etika yang buruk ma'azumala'ihi dengan teman-temannya atau muallimnya atau muallimnya wal ya'laman muallim hendaknya muallim tahu an'al khufazzaid bahwa takut yang berlebihan ya'uku akan menghalangi suratat ta'allum kecepatan belajar wa numu wa syahsiyah pertumbuhan kepribadian walakin ta'allum akan tetapi belajar itu wa khusotan al-akhlaqi khususnya di bidang ahlak la yusmiru tidak akan membuahkan hasil illa kecuali idha sahabahu jika diiringi ba'dul khusyah ba'dul khusyah kecuali jika diiringi dengan sebagian rasa takut min awa kibit dahawun dari akibat-akibat yang menghinakan atau merendahkan artinya apa berarti dia harus seimbang tidak terlalu keras tidak terlalu kaku juga tidak terlalu los fa'lidha oleh karena itu fa'innal khairau kulal khair sesungguhnya yang baik yukam minufil wasatiyah menerapkan atau menggunakan metode wasatiyah pertengahan watawazud dan proporsional bainal uslubaini diantara dua metode uslubul khuswah wa uslubul imbisat antara kaku dan legau atau terbuka wa iqta ukul limau kifin wahadi satin hak kohumat memberikan pada setiap situasi atau kondisi dan peristiwa sesuai dengan haknya kalau memang butuh los butuh nyantai ya dibuat santai tapi ketika butuh tegang buat tegang tidak apa-apa disesuaikan yang penting jangan tegang terus nanti santrinya malah stres tapi juga jangan dibuat terlalu terlalu lost terlalu santai nanti santrinya malah tidak sungguh-sungguh ini al-khata'al manhaji yang pertama kedua dan ketiga sekali lagi saya ingatkan bahwa al-khata'al manhaji ini adalah kesalahan yang dia tidak akan disadari kecuali ketika nanti efeknya tampak dan seringnya musrif atau pelaku halakok Qur'annya tidak nyadar kalau yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan ya kayak itu tadi kan anggapannya emang saya harus seperti ini biar santri itu hormat sama saya biar santri itu melihat bahwa saya itu adalah orang yang wibawa dia merasa benar padahal itu sebenarnya salah begitu nanti sore berarti 4, 5, 6, 7 ya dibaca lagi difahami direncanakan bagaimana memahamkan kepada teman-teman terus yang terakhir 8 sampai selesai siapa setelah hamri noval sampai selesai ya enggak sampai sebelas sampai sebelas terus setelah noval ramah ramah terakhir berarti 12 sampai selesai 12 sampai 15 12 sampai 15 ya oke begitu fikumus soal tafadzol kalau ada yang mau ditanyakan rasyid sudah datang ya muat oh iya amri ya usul bulimbisan bahasa toya besutu itu kan membentangkan imbisat ya terbentang maksudnya itu tadi terlalu legawa terlalu terbuka terlalu santai lagi ya efek negatif tentang skatgir yang terlalu foto yang pertama foto yang pertama foto yang pertama foto yang pertama ini tuh efek negatifnya ada di itu lho paragraf kedua baris keempat tapi tidak secara tekstual ya efek negatifnya secara kontekstual fa'inna min'akitihau fizil istifadafihi ayyuhib ayyuhib batalibul mu'alim wa'ayatukhulal mu'alim kulubatul labihi motivasi yang paling kuat untuk seorang santri belajar dan mengambil fa'idah dari gurunya itu hendaknya adalah tumbuh rasa cinta tumbuh rasa cinta dan seorang mu'alim harusnya bisa masuk dalam hatinya santri hatinya murid kalau ada tembok penghalang sekat itu kan akhirnya ya gimana caranya guru bisa masuk dalam hatinya murid dong ada ada sekat gitu kurang lebih itu nanti bisa bisa dikembangkan bisa dikembangkan sendiri karena kalau ada sekat nanti akan menjadikan santri itu apa namanya takut setoran misalkan atau mau setoran tapi maju mundur terus karena khawatir nanti ditolak misalkan tidak masalah nanti dikembangkan sendiri boleh sah-sah saja karena memang secara teks disini mu'alifnya tidak menyebutkan secara secara langsung efek negatifnya tapi melalui ini tadi isyarat begitu ya sudah lagi Fadol ya sah shumulia shumulia itu komprehensif atau menyeluruh lengkap luas wah akhiron yang keempat dari corak atau karakter khotok menhaji adalah shumulia menyeluruh dia maksudnya menyeluruh apa efek negatif yang dihasilkan itu akan berimbas tidak hanya kepada si pelaku tapi juga berimbas pada jika Fatiman yata'amalu ma'asohibil khotok orang-orang yang bergaul dengan si pembuat kesalahan seperti tadi misalkan seorang mu'alim seorang ustad bersikap kaku apakah yang mendapatkan efek negatif hanya si ustadnya kan tidak santrinya justru malah santrinya yang lebih banyak mendapatkan efek negatif gitu ya corak atau karakter dari khotok menhaji ada empat adamu syu'ur bihi mubasyarah al istimroriyah wal mulazzamah su'u batu taggir sama shumuliyah shumuliyah ada lagi adamu syu'ur bihi mubasyarah konten tidak disadari secara langsung tidak terasa secara langsung ada lagi faktor mafi yakin nanti evaluasi jangan ada yang ngeluh-ngeluh ya begitu kira-kira kalau tidak ada yang mau ditanyakan insyaallah nanti sore kita lanjutkan untuk materi al-akhto al-manhajiya misalnya yang keempat sampai yang ketujuh ayah , wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh iya walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.